Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang tahu pembelajaran kita hari ini sebelumnya saya tanya pengen pembelajaran kemarin baiklah anak-anak ada pun judul Bapak hari ini menghormati dan mematuhi orangtua dan guru apa anak-anak luar biasa ya na Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. 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 Amal jariah. Amal jariah. Amal jariah. Yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Berbakti kepada kedua orang tua. Dan masih banyak hal lagi. Bapak juga punya cerita. Tentang seorang guru. Namanya Abdul Azam. Abdul Azam itu. Abdul Azam itu. Guru. Jadi gurunya tanpa. yang jauh mungkin itu yang dapat juara satu berbaris semua lari masing-masing dari muridnya balap ada yang capek sedikit langsung pasrah menepi ada yang capek sedikit pusing kepala menepi tapi sangguruh nih enggak jadi sangguruh termasuk dalam barisan lomba sangguruh lari jatuh bangun lagi lari lagi jatuh bangun lagi jatuh bangun jatuh bangun Hai bukan anak-anak jadi jatuh bangun sampai dia pusing sampai dia kelaparan lanjut lagi semua murid-muridnya itu setelah dia menoleh ke belakang ternyata sudah tidak ada yang berdiri tinggal dia seorang dia lari sampai dia jatuh pingsan setelah itu diangkat sama murid-muridnya dibawa ke rumah kan setelah beliau sadar langsung beliau tersenyum kemudian murid-muridnya bertanya wahai guru kau mengapa kau memaksakan lari sampai kau terjatuh pingsan lalu kau bangun lagi lanjut lari lagi sampai kau tak sadarkan diri langsung gurunya tersenyum inilah yang dimaksud dengan bertakwalah semampu kalian Hai maksudnya semampu kalian disini bertentangan dengan ajal lawan ajal beriman lawan ajal sampai Allah sayang dia itu Allah pingsankan dia pang sudah cukup kau terlalu lelah jadi seperti itu Hai kayaknya sudah mulai lelah ya jadi saya ingin meminta anak-anak ini dua baris dua baris dua baris laki-laki sendiri perempuan sendiri baris-baris berbaris jadi ketika bapak bilang gunung itu pukul depan temannya gunung terus kalau bapak bilang bapak bilang ombak ombak dipukul-pukul lagi oh salah 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 kalau gunung itu dipijat kalau ombak itu diginiin terus hujan gini-gini ah gini contoh-contoh gunung ombak hujan hayak gunung ya manfaatnya ya sah sambil didoakan teman-temannya sea yaadaş ya believers semangat semangat sukses sukses ya ombak 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 ha hujan 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 balik badan ayo 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 masuk-masuk ayo gunung gunung ombak 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 hujan 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 oke sudah anak-anak lega semua oke 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 sekian dari pembelajaran hari ini orang dan nebinya bapak minta maaf adapun kesalahannya datang dari bapak kebenarannya datang dari la ilaha illallah oke tetap semangat jangan padam jangan lupa salam buat orang tua di rumah kita moga ditegur sebelumnya bapak ingin meminta doa untuk orang tua kita yang telah mendorong kita maupun yang masih hidup sampai hari ini begitu pun dengan guru kita doa suci al-fatihah as-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati